Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel mpsprint kali ini saya akan sharing tentang ciri-ciri printhead consulate di sini ada dua printhead ini printhead Epson L series ini bisa dipakai mulai dari tipe L110 sampai ke L3110 dan kawan-kawan nah kembali ke pembahasan ciri-ciri printhead consulate kalau mungkin teman-teman sudah ada yang tahu saya cuma ingin menambahkan atau mengulang tentang ciri-ciri printhead consulate yang pertama ciri-ciri printhead consulate itu apabila teman-teman mengalami kasus mati total ketika diservis dipasang kembali printhead nya ternyata mainput kembali mati nah itu salah satu ciri-ciri printhead consulate itu yang pertama yang kedua ciri-ciri printhead consulate itu itu bisa hasil cetak polos atau blank tanpa hasil pin mungkin yang kebanyakan hasil polos itu dari views di mainput itu memang betul tapi kalau semua sudah di cek dan dalam badan normal dan ternyata hasilnya itu masih polos itu ada kemungkinan juga baiknya itu consulate cuma belum sampai menyebabkan printer mati total hanya terjadi consulating di jalur yang menyebabkan hasil polos tadi itu yang kedua yang ketiga itu hampir sama kayak hasil yang blank tadi yaitu misalkan hasilnya black only atau warna only color only ini untuk Hai musuh yang normal kan seperti ini nah misal teman-teman menjumlah ini hasilnya cuma seperti ini black only itu ada indikasi juga head sebagian sudah consulate kenapa saya katakan sebagian karena Hai itu kemungkinan jalur di print head mainput di print head kompon ini print head itu terjadi konsulating yang menghubungkan ke ini untuk mencetak nozzles warnanya ataupun nozzles black only-nya ini nggak tentu biasanya ada yang keluar nozzles cuma black only ada juga yang color only hitamnya keluar warnanya nggak keluar ataupun sebaliknya warnanya keluar hitamnya nggak keluar padahal ditempel tisu dia ada hasilnya misalkan di ditempel atau dilaput tisu dia ada hasil misalkan keluar warnanya keluar semua misalkan nah ini ini sebagai contoh aja ini nah ini misalkan ini ini keluar warnanya keluar tapi hasilnya tetap polos itu ada indikasi juga head concept yang sudah saya tandai head polos nah ini salah satu hal itu head yang sudah konsulate hasilnya polos ini sudah dites ke beberapa unit hasilnya masih polos berarti ini juga head sudah konsulate tetapi belum sampai menyebabkan printer mati total untuk head yang satunya ini memang benar-benar sudah konsulate ini sudah fatal ini sudah saya tandai ngesot harusnya ngesot cuma biar mempermudah saya tulis ngesot aja ini ini kalau dipasang ke mesin yang normal ini dijamin printer akan mati total karena print head sudah benar-benar konsleting atau sudah mengalami kerusakan katal nah ini jadi ada beberapa ciri-ciri print head konsulate yang saya sebutkan tadi yang pertama apabila dipasang ke main input atau ke unit normal terus mati kemungkinan konsepnya seperti ini konsulate yang fatal solusinya kalau sudah seperti ini harus ganti head dan service mainput atau biar lebih cepat ganti mainput plus ganti print head ini ini yang pertama yang kedua hasilnya polos hasilnya polos walaupun di tisu sudah ditempel di tisu sudah keluar CMYK keluar tapi dites di unit ternyata hasilnya polos ini juga bisa tanda head konsulate cuma belum menyebabkan printer mati total solusinya ganti print head saja yang penting ketika pemasangan print head harus hati-hati untuk cara pemasangan print head ada di video playlist pada printer Epson L series cara dan bongkar ganti print head bisa lihat di video cara ganti print head L3110 itu berlaku juga untuk seri yang lain untuk kasus color only atau back only pun sama solusinya ganti print head dengan catatan print head itu benar-benar sudah dites di unit lain alias sudah dipastikan bahwa print head itu benar-benar sudah konsulate sebagian dalam artian belum sampai polos total seperti ini mungkin hitamnya aja yang keluar atau warnanya aja yang keluar itu beberapa ciri print head yang konslet buat teman-teman yang belum tahu ataupun yang sudah tahu mungkin bisa menambahkan ciri-ciri print head konsleting atau print head konslet demikian untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih